Hasil pertandingan final, pembangunan Jaya Raya Junior International Grand Prix 2024. Di nomor ganda campuran U19, Darren Aurelius, Bernardin Anindia Wardana berhasil mengalahkan sesama ganda campuran Indonesia, Ignatius Erik Christian, Medina Nazwa Junior dengan skor 21-18 dan 21-16 dalam durasi 39 menit. Di nomor ganda putra U19, Taufik Aderya, M. Nawaf Khoiriansyah berhasil mengalahkan sesama ganda putra Indonesia, Muhammad Bakir Al-Hanif, Ali Fa'athir Rayhan dengan skor 22-20 dan 21-19 dalam durasi 43 menit. Di nomor ganda putri U19, Nabila Cahya Permata Ayu, Reva Olivia Damayani berhasil mengalahkan wakil Thailand Yata Wemin Ket Klieng, Pasa Oren Vanashet dengan skor 21-15 dan 21-10. Dengan hasil ini, Nabila Reva berhasil menjadi juara Pembangunan Jaya Raya Junior International Grand Prix 2024. Di nomor tunggal putra U19, pemain Hong Kong, Lam Kato, berhasil mengalahkan pemain Indonesia, Muhammad Zaki Ubaidillah dengan skor 13-21, 21-7 dan 21-11 dalam durasi 51 menit. Di nomor tunggal putri U19, Anya Pat Fichit Prichasak berhasil mengalahkan sesama pemain Thailand Yata Wemin Ket Klieng dengan skor 21-19 dan 21-13 dalam durasi 36 menit. Dengan demikian di kategori U19, Indonesia berhasil meraih 3 gelar juara dari ganda campuran, ganda putra, dan ganda putri. Sementara itu, Hong Kong berhasil meraih 1 gelar dari tunggal putra, dan Thailand berhasil meraih 1 gelar dari tunggal putri. Di kategori U17, Indonesia berhasil meraih 2 gelar juara dari ganda campuran dan ganda putra. Jepang juga berhasil meraih 2 gelar dari ganda putri dan tunggal putri, dan Malaysia berhasil meraih 1 gelar dari tunggal putra. Yang di kategori U15, Korea berhasil meraih 2 gelar juara dari ganda putra dan ganda putri. Sementara itu, Indonesia berhasil meraih 1 gelar dari tunggal putra atas nama Alvin Jefferson Kusuma, dan Jepang berhasil meraih 1 gelar dari tunggal putri. Terima kasih telah menonton!